Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, ini ada pengisian acara yaitu icebreaking sebentar oleh Mbak V, eh Mbak V, salah maaf, dari Mas V dan Mbak Alma, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu 5 detik ya Mas untuk ketek Mbak, apakah mereka masih selesai di depan Zoom atau malah ketik Juni? Ayo bisa di chat di komentarnya. Kita tunggu ya. Semangat Kak. Belum. Semangat Kak. Bisa sekali nge-chat di komentar. Semangat Kak. Ya Mas dan Gini ditunggu chatnya. Ada Mbak Alia juga nih yang masih belum kelihatan wajahnya di kamera kita. Oke. Kita lihat mana ya yang sudah. Sepertinya chatnya masih di disable Mbak, jadi belum ada yang bisa nge-chat. Atau mau check sound langsung di unmute teman-teman? Boleh sekali. Teman-teman boleh unmute terlebih dahulu, kita mau nge-check over. Semangat. 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 Mohonba. Semangat. HASMAMAN AAT SOS! Semangat. Semangat Wah udah banyak banget Udah semangat Semangat sis Semangat Oke udah Alhamdulillah masih semangat semua teman-teman Salam dari Uru Semangat cu Apa? Ada clue-nya nih mas ya Bolehlah sekali-kali Kita cek some lagi Mau ikut sekalian Mas Bari dan Mbak Dipus Mungkin mau ikut sekalian Ayo dimulur Misirah dulu kayaknya Kalau kita bilang Pekta Jawabnya Jadi satu Kalau kita bilang 2020 Kita pasti bisa Kita pasti bisa Masa aja kalian masih Boleh di unmute doang teman-teman Sekali saja kita cek Kita cek some dulu Ayo boleh di unmute dulu Untuk audio Biar terdengar Ayo ada dua itu kenapa itu itu kenapa yang berdua oh satu berdua langsung musik kele 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 setelah kita pasti bisa pasti bisa aku sama dia kele 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 mahasiswa mahasiswa monggo semonggo semonggo yang pertama biar lebih seru nih ya kita pakai yang gabung warna dulu aja Oke lebih hafal deh kalau yang untuk yang Oke telurnya jadi observasi-observasi tuh ngapain topak melihat coba dilihat nanti ya ya dilihat ya jadi kalian harus fokus kita berdua nih saya punya warna merah saya jadi apa ini jadi apa observasi ya ingat kalimannya observasi Hai teman-teman ada yang tahu tadi warna apa yang tahu nggak nih kalau misalnya kalian tahu bisa merah muda pink 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 Oh ternyata merah muda yang pertama saya punya warna hijau dan juga punya warna biru saya gabung menjadi satu menjadi warna teman-teman apa hitam kak hitam semonggo putih 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 jadi warna jadi warna kuning warna-warni kuning 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 warna hijau warna hijau Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gamal yang telah meluangkan waktunya untuk menyapar kita pada hari ini. Baik, ada istilah tak kenal maka tak sayang, kalau di Unusula tak kenal maka tak aruf. Sebelum sesi pemateri, izinkan saya untuk menampilkan video profil dari Dr. Gamal Albin Said. Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan bira usaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Di seseorang anak pemulung bernama Hel Nisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diari dan tak mampu berobat. Pemotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya mengguna akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di antaranya Klinik Asuransi Sampah, Inme, dan SiapaPeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS, The Prince of World's Youth Sustainability Entrepreneur Award dari kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh panggilan Charles. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu diantaranya. Dr. Gamal Albin Said adalah salah 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk diantaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, pada sesi kali ini, Dr. Gamal akan menyampaikan materi, kesadaran lingkungan, dan kesiapgaan bencanda. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya awalnya dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh bergerak yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan dari sekalian ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi beberapa hal yang itu bisa menjadi insight buat ada-ada, bagaimana bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah yang ada hari ini. Saya akan coba bagi menjadi beberapa poin. Pertama, soal problem yang kita hadapi di Indonesia. Lalu kedua, pengalaman kami mengembangkan berbagai inovasi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memulai sebuah inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Saya mohon izin share screen. Oke, jadi di Indonesia kita punya banyak masalah ya, kawan-kawan semua dari semua. Pertama, saya kasih sedikit brief soal masalah-masalah yang kita hadapi di Indonesia. Pertama adalah soal ketidakadilan sosial. Jadi, bayangkan tahun 2015 ketika ada Board Economic Forum, waktu itu kami, perusahaan sosial internasional ya, launching Board Equity Forum, karena saat itu kekayaan 85 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi dunia. Lalu dua tahun kemudian, 2017, kekayaan 8 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan 3,5 miliar di dunia. Bagaimana di Indonesia nggak jauh berbeda. Jadi, tahun ini, pengetahuan dari Pratarsal Institut dan dari Oxfam menyampaikan tahun 2008, contohnya, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 30 juta penduduk Indonesia. 2009, kekayaan 40 orang terkaya sama dengan 42 juta. 2010, 40 orang ini sama dengan kekayaan 60 juta penduduk. Dan 2011, kekayaan 40 orang sama dengan kekayaan 77 juta penduduk Indonesia. Dan di Februari 2017, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk. Di Indonesia. Bahkan, Bank Dunia itu bicara pertumbuhan ekonomi kita hanya dinikmati oleh 20 persen orang, sehingga 80 persen tertinggal di belakang. Credit Suisse juga angkat bicara. Kesejaan kita nomor 4 di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Belum lagi kita dihadapkan contoh masalah kemiskinan. Dan sebelum pandemi saja, ada 9,41 persen masyarakat miskin, dengan daerah kemiskinan 425.250 rupiah. Itu sedikit gambaran masalah ketidakadilan sosial. Lalu kita bicara masalah kesehatan misalkan. Akses air minum yang aman kita peringkat dulu paling buruk di ASEAN. Improxinitation kita paling buruk di ASEAN. Penyakit tidak menular meningkat ya. Hampir semua molekul genjal, diabetes, pertensi, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Lalu kita juga dihadapkan pada masalah stunting. Satu dari tiga anak-anak di Indonesia mengalami stunting. Akibatnya IQ turun 11 poin, potensi pendapatan turun 22 persen. Dan bisa dibayangkan dampaknya kemudian hari terhadap kualitas dari anak ini. Lalu kita juga punya masalah misal defisi BPJS kesehatan, termasuk anggaran kesehatan terhadap PDB sebesar 2,8 persen. Bahkan indeks kelaparan global kita ada di peringkat 73. Berada pada level serius. Lalu kalau kita bicara masalah pendidikan, itu kita punya banyak. Jadi setiap tiga tahun OECD itu mengevaluasi pendidikan di lebih dari 70 negara. Dan kita peringkat 71 dari 77. Jadi PISA itu program for international student assessment, mengevaluasi lebih dari 500 ribu anak di lebih dari 70 negara di anak usia 15 tahun di bidang reading, science, dan matematik. Termasuk kualitas ruang kelas anak-anak dididik kita sekarang, bahkan berbagai masalah. Tapi kita punya peluang. Itu sedikit gambaran masalah. Kebetulan itu gambaran problem-problem yang kita hadapi hari ini. Nah, Adarik bisa memilih. Jadi di antara berbagai masalah itu, pilihlah masalah yang kira-kira relate dengan Adarik semua. Kebetulan hari ini saya diminta berbagi soal generasi Z sebagai pembaru yang produktif, kreatif, dan inovatif demi terwujudnya Indonesia yang gemilang. Nah, saya akan coba masuk bagaimana sekarang Adarik bisa mencoba berkontribusi untuk menyelesaikan masalah itu. Baik pada konteks lingkungan yang nanti mungkin saya berikan contoh salah satu inovasi kami, termasuk bagaimana Adarik bisa memulai berinovasi. Oke, saya mohon izin sedikit lanjutkan. Nah, di antara berbagai masalah yang kita miliki, tapi kita punya peluang. Apa peluang kita? Pertama penetrasi teknologi. Jadi sekarang 175,4 juta orang di Indonesia sudah pakai internet. Kita menghabiskan 7 jam 59 menit buat akses internet setiap hari. Bahkan digital ekonomi kita termasuk tumbuh besar. Berbagai platform media sosial, kita menduduki urutan nomor satu dari sisi user. Lalu bahkan untuk ukuran startup pun, kita berada di urutan ketiga setelah Amerika dan India. Bahkan melampaui Singapura, dia menyampaikan kita di angka 2000, dia menyampaikan di angka 1400, dan tentunya meningkat dari waktu ke waktu. Termasuk pertumbuhan e-commerce dan berbagai inovasi-inovasi digital yang ada. Jadi digital ekonomi ini bisa menjadi salah satu solusi kita untuk melakukan yang namanya leapfrog strategi, lompatan katak untuk menyelesaikan masalah. Banyak faktor, tapi dengan teknologi kita bisa mencapai inovasi dengan lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih inklusif. Problem yang kita hadapi sekarang adalah distribusi yang belum rata, di mana masih terpusat di Jawa. Lalu kedua, peluang kita itu bonus demografi. Jadi sekarang kita, anak-anak yang usianya produktif, ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang usianya tidak produktif. Jadi di bonus demografi itu ketika working age population, jumlahnya lebih besar dibandingkan non-working age population. Sehingga akibatnya apa? Sejarah itu membuktikan negara-negara yang melalui bonus demografi, mereka punya pertumbuhan besar dari sisi PDB pertumbuhan ekonomi. Jadi contoh Jepang, Singapura, Hongkong, Korea, mereka mencapai optimalisasi pertumbuhan negara optimal setelah melalui bonus demografi. Bagaimana dengan Indonesia tergantung pertumbuhan ekonomi kita? Lalu bagaimana sih bonus demografi itu bisa bantu kita menyelesaikan masalah dan mempercepat pertumbuhan? Pertama, karena orang produktif jimbahnya banyak. Jadi mungkin saya masuk ke bonus demografi itu secara garis besar begini. Ketika dependensi rasio turun. Artinya apa? Ketika dependensi rasio itu jadi contoh 46,9 persen. Jadi 100 orang produktif menanggung sekitar 46 orang yang tidak produktif. Sehingga proporsi usia produktif meningkat, produktifitas ekonomi meningkat. Kondisi kita sekarang sama seperti kondisi Jepang tahun 50. Saat itu Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 3 di dunia selama Amerika dan Uni Soviet. Nah, oleh karena itu ini menjadi peluang kita, karena dengan bonus demografi, tenaga kerja jumlahnya banyak, yang ditanggung jumlahnya sedikit sehingga tabungan nasional meningkat, dan yang ketiga, karena ditanggung sedikit uang bisa digunakan untuk kesehatan dan pendidikan. Dan yang ketiga, selain penetrasi teknologi bonus demografi, peluang kita adalah kalian ya, anak-anak muda yang itu bisa mulai menyelesaikan masalah. Saya kasih sedikit gambaran bagaimana kita anak-anak muda bisa berperan besar. Jadi sejarah itu membuktikan bahwa generasi muda punya cinta emas di Indonesia. Contoh Budi Utomo dididikan mahasiswa-mahasiswa kedokteran, mahasiswa yang melidikan, jam 9 pagi di ruang kelasnya. Mereka mendeklarasikan Budi Utomo. Walaupun mereka mahasiswa kedokteran, visinya itu dua. Memberikan kehidupan yang patah untuk rakyat peribumi, memberikan akses pendidikan untuk masyarakat peribumi. Lalu 1928, anak-anak muda datang ke rumah Bung Karno, bahkan mengancam Bung Karno. Waktu itu 1945 ya, anak-anak muda datang ke rumahnya Bung Karno, mengancam Bung Karno. Ada Wikana, Herursaleh, pun kita kebarkan revolusi malam ini. Jika tidak, Bung Karno menjawabkan, jika tidak apa ini batang leherku, ser-ser, dan potong malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok pagi. 1928, itu juga anak-anak muda mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Bahkan 1966, ketika ada gerakan tritura, anak-anak muda pun berkorban ya, Arief Rahman Hakim, tewas dalam perjuangan itu. Dan selain itu, sekarang itu ada namanya millennial takeover. Anak-anak muda di berbagai belahan dunia itu mengambil alif ke pemimpinan. Contoh di Perancis di usia 38 tahun, Emmanuel Macron memimpin ya. Lalu Syekh Hamim bin Hamad menjadi Emir Qatar di usia 33 tahun. Luigi de Mayo, wakil pada naman teritali di usia 32 tahun. Volodymyr Grosman, juri ratas di usia 38 tahun. Mereka memimpin, Volodymyr di Ukraina, dan juri ratas di Estonia. Jadi, itu kekuatan kita yang ketiga. Nah, sekarang gimana, saya akan coba contohkan, gimana adik bisa inform menyelesaikan masalah. Saya akan coba cerita salah satu inovasi kami di bidang lingkungan yang semoga bisa memberikan gambaran kepada adik bagaimana bisa berinovasi dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi ini inovasi kami yang pertama, namanya Garbage Clinical Insurance. Jadi, kami menggunakan asuransi mikro dengan super pembiayaan dari sampah. Ini kisah nyata seorang anak pemulung, namanya Hairunisa. penghasilan ayahnya 10 ribu setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya enggak punya cukup uang, dia enggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung, sampai 5 Juni, Hairunisa ini meninggalinya tepat di gerobat sampah ayahnya. ini menjadi spirit bagi kami mengembangkan dia mengembangkan asuransi sampah, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Dengan inovasi ini, kami punya misi, we want to break down barrier between health access and community because we believe that health is fundamental to human life. klinik asuransi sampah itu adalah konsep, saya coba masuk ke logik tingginya. Di Indonesia kan kita punya 268 juta penduduk. Saat ini pun, walaupun sudah ada BPJS Kesehatan, masih ada 50 juta masyarakat yang itu belum ter-cover, bahkan yang sudah menjadi anggota pun, 40 persen dari pasien umum atau anggota umum BPPU, itu tidak mampu membayar euran. Nah, ketika saya mulai program ini, itu bahkan situasinya hanya 15 persen yang punya jaminan kesehatan. 85 persen orang tidak memiliki jaminan kesehatan. Lalu, kami coba teliti, ternyata di Indonesia, masyarakat Indonesia itu kita menghabiskan rata-rata ya, 2,8 persen buat kesehatan. Jadi bisa dibayangkan, kalau orang punya penghasilan 1 juta, mereka menghabiskan 28 ribu buat kesehatan. Lalu, kami juga berpikir, how could we create health financing model which permit all people to get health access from their local household level? Jadi kami mulai berpikir, gimana kami bisa membawa sebuah sistem keuangan yang memungkinkan warga yang tidak mampu itu mendapatkan layanan kesehatan. Akhirnya kami berpikir, sampah adalah sumber yang terbaiknya. Karena setiap hari, setiap orang, setiap rumah itu memproduksi sampah. Bahkan kalau dilihat dari sisi data, ada 200 ribu ton sampah per hari, termasuk 4 ribu ton sampah plastik, sama dengan 16 kali pesawat, beratnya pesawat wing 747. Akhirnya dari situ kami mulai mencoba menyelesaikan dua masalah dengan satu inovasi yang sama. Dan kami bersyukur, inovasi kami diapresiasi berbagai tokoh dunia. Jadi mulai Pangeran Charles, John Kerry, sampai Vladimir Putin, Presiden Rusia itu memberikan apresiasi atas inovasi yang kami kembangkan. Jadi apa yang kami lakukan itu memopolisasi sumber daya masyarakat yang terbuang, menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Dengan ini kami datang ke rumah wakil, kami bilang, Pak, aku tidak usah khawatir, sekarang Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan kesehatan, dana kesehatan, ketika sakit bisa berobat, tapi cukup mengizinkan tim kami mengambil sampah secara rutin. Jadi bayangkan pasien kami bisa berobat, bisa operasi rutinan, tapi cukup membayar dengan kertus dan plastik. Jadi dengan inovasi ini, kami bisa memberikan ketenangan kepada warga, sehingga mereka tidak perlu khawatir. We give freedom from fear, worry and afraid. Jadi inovasi ini punya beberapa screenshot atau differentiation. Pertama, kami menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan, lalu memberikan layanan kesehatan holistik, lalu social engineering, menggunakan rekayasa sosial. Sebelumnya masyarakat berpikir kesehatan mahal, sampah tidak berguna. Selain inovasi kami lahir, mereka berpikir alternatif sampah penilai, kesehatan bisa diakses. Aksesnya luas, lalu meningkatkan nilai sampah secara eksponensial. Jadi semua warga membayar sampah secara rutin, tapi setiap bulan kurang lebih 20% menggunakan akses layanan kesehatan. Dan ini beberapa data yang kami lakukan untuk mempelajari dan mencoba memperbaiki inovasi kami, termasuk mengubah opini atau asumsi menjadi data dan realitai, menggunakan pendekatan ilmiah. Dan ini gambaran dari berbagai inovasi yang kami kembangkan lain, tapi sebelumnya saya akan coba sampaikan pendapat warga suara inovasi kami. sampaikan pendapat terus menā Untuk liah siapa liah liah i ketika selesang 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 lalu sebelumnya selesang semuanya di perjalanan. Tapi sekarang saya mulai merasakan bahwa buruk saya bisa berguna. Saya perlu melihat dokter dua kali sebulan. Saya bisa melawat dokter tanpa sakit. Jadi itu sedikit gambaran soal inovasi pertama yang kami kembangkan. Sekarang gimana Adedit bisa mencoba memulai inisiatif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Saya akan coba masuk ke beberapa value yang menurut saya esensial dalam menghasilkan karya. Jadi ada banyak value dalam hidup ini. Tapi dalam konteks bagaimana kita sebagai generasi Z, bisa produktif, kreatif, dan inovatif, ada satu value yang saya pegang saya dulu namanya define calling atau tool calling. Jadi teori ini mengajarkan begini. Kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan kita memenuhi tiga hal. Pleasure, strength, meaning. Kerjakan sesuatu yang kita sukai. Kedua sesuatu yang kita kuasai. Dan yang ketiga itu sesuatu yang bermakna. Jadi when or interest. Ketika kesukaan kita. Intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita. And then get bundle up with sincerity. Lalu dibungkus dengan keturusan. Maka lihatlah bagaimana Tuhan membesarkan kita. Lalu ada konsep lain, ikige namanya. Kalau bahasa Jepang artinya nilai hidup. Jadi ini salah satu nilai yang sangat populer di Jepang. Intinya adalah kerjakan yang memenuhi empat hal. Ada empat kutub ya. Jadi apa yang kalian sukai. Apa yang kalian ahli atau kuasai. Lalu ketiga, apa yang di dunia butuhkan. What the world needs. Dan yang keempat, what you can be paid for. Ini penting. Karena mungkin ada sesuatu yang kamu sukai, kamu kuasai, tapi nggak dibutuhkan dunia. Akhirnya kita merasa sense of visionness ya. Hidup. Sense of visionness. Kita kurang merasa hidup. Kita kurang berguna. Atau kedua, ada sesuatu yang mungkin kamu sukai, kuasai, dibutuhkan dunia. Tapi mungkin, atau sebaiknya ya. Mungkin sesuatu kamu sukai, kamu kuasai, dibutuhkan dunia, tapi nggak kamu sukai. Jadi kamu nggak bisa menikmati prosesnya. Ataupun kamu kuasai, sukai, dibutuhkan dunia, tapi nggak bisa mix money. Tentunya kita akan khawatir dengan masa depan, dan tidak bisa mendapatkan sebuah ketenangan. Dan mungkin kita bisa tambahkan satu poin lagi, yaitu kita mencoba mencari diri Tuhan juga diantara berbagai aktivitas yang kita lakukan. Nah, saya membuktikan supaya ini nggak menjadi sebuah teori aja. Jadi saya punya tiga, define calling atau true calling. Jadi saya suka inspirasi, kedua suka wirausah sosial, dan yang ketiga itu suka inovasi kesehatan. Nah, contoh yang pertama, saya suka inspirasi. Nah, ketika saya suka inspirasi itu saya, bagi saya inspirasi itu orang nggak pernah ketemu saya. Tapi dia mendengar tentang apa yang saya lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Bahkan lebih dari itu, inspirasi saya juga berpikir pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang. Mengubah orang-orang yang pesimis jadi optimis, orang-orang yang egois jadi lebih peduli. Nah, saya dulu mau jadi inspirasi. Sampai saya datang ke ruangan guru saya, saya bilang, Dokter Atif Alamsia namanya, saya mau jadi inspirasi seperti dokter. Sampai saya terbawa mimpi ya, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Terima kasih. Terima kasih. sebagai seorang dokter medis saya mengatakan itu tidak terjadi dan saya meminta dia kita ingin memberikan kemampuan dan kemampuan karena kita percaya oke jadi satu yang mau saya sampaikan kepada Dede karya besar yang mengakumkan itu lahir ketika passion dikerjakan dengan kesabaran yang panjang oke nah hal yang kedua yang saya suka atau di fine calling saya adalah di bidang inovasi kesehatan jadi saya suka membuat program kesehatan yang baru yang belum ada di tempat lain ya inovatif kreatif dan dia bisa menyelesaikan masalah pada saat yang sama juga membantu orang yang membutuhkan nah kami bersyukur inovasi kami diapresiasi di berbagai negara ini ketika di Peru dan di Jerman semoga bisa menjadi inspirasi buat ada yang semua terima kasih dan kemudian hari selekkerti jenis hair ini selamat menikmati 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 dari mereka menikmati selamat 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 menikmati Dan tidak ada inovator yang sama persis ketika awal membuat inovasi. Inovatornya pun belajar. Jadi tugas kita adalah terus segera memulai dan konsisten pada misi dan terus belajar untuk mengembangkan inovasi kita. Lalu bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada. Jadi never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Dan yang kelima, menunjukkan rasa bertanggung jawab yang tinggi terhadap konstituasi yang dilayani dan hasil yang dibuat. Jadi punya rasa bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Jadi poinnya adalah tadi, gimana bisa berpikir dan mengerjakan dua hari pada saat bersamaan, how to make money dan how to solve social problem. Lalu apa sih yang disebut socio-preneur itu? Jadi kalian kalau menjadi socio-preneur atau kriterianya adalah pertama social mission. Jadi dimulai itu lahir dengan misi yang suci untuk menyelesaikan masalah. terlepas dari badan hukumnya. Dia mau perusahaan, mau yayasan, mau community based organization seperti kooperasi. Tapi yang penting dia punya misi sosial, jadi lahir untuk menyelesaikan masalah sosial. Lalu dia menghasilkan uang. Tujuannya apa? Supaya satu, bisa continue, bisa sustainable, baik sustainable growth, bisa punya daya keberlangsungan yang lama, termasuk bisa meluaskan dampaknya. Tapi yang paling minim, dia perlu mix money supaya dia bisa berjalan terus. Lalu yang ketiga, social awareness-nya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan personal interest-nya. Bahkan ada yang memasukkan kategori bahwa dana yang digunakan untuk reinvestment untuk sosial lebih besar dibandingkan yang diprivatisasi, jadi profit yang diprivatisasi. Dan beberapa hal lain yang penting seperti ada fungsi pemberdayaan, lalu menerapkan etika-etika bisnis seperti transparan, responsible, akuntabel, dan lain sebagainya, termasuk ada dampak dan keberlanjutan. Baik keberlanjutan internal ya, dalam konteks organisasi dan finansialnya, ataupun eksternal ya, dalam konteks sosial dan lingkungan. Nah, ada tiga, ada banyak jenis ya, viral sosial, tapi ada yang tipe embedded model, integrated model, sama separated model. Jadi kurang lebih ada yang misi sosialnya itu ya dalam aktivitas operasionalnya, untuk users, jadi user sama orang yang dibantu itu sama, beneficiarisnya. Ada yang integrated ya, jadi misi sosialnya itu ada dalam perusahaan atau organisasinya, misalkan rumah makan yang dia memperkerjakan orang-orang di saat anak jalanan, atau ada contoh salah satu kooperasi yang misalnya anggotanya orang-orang tunan netra, dan lain sebagainya, termasuk ada yang separated model. Ini beberapa gambaran sosial perenet yang lebih penting sekarang adalah gimana jadi bisa memulai berkarya. Saya akan coba berbagi soal how to start ya. Pertama, saya kasih bahwa mengembangkan sosial perenet itu enggak seindah yang orang-orang bayangkan. Jadi seperti yang tadi dilihat ya, penghargaan, prestasi, dukungan dari berbagai negara, itu satu hal, tetapi banyak tantangan lain di situ. Jadi karena kita meninggalkan gaji tetap, mengorbankan tabungan pribadi, menyumbangkan waktu pribadi, menghadapi kerugian, dan lain sebagainya. Lalu, biasanya kenapa banyak orang akhirnya tidak bisa menjadi sosial perenet, tidak bisa menyelesaikan masalah itu karena alasan terbesar ya, keterbatasan sumber finansial. Jadi 23 persen itu karena tidak punya modal untuk memulai, dan lain sebagainya. Tapi sekarang enggak ada alasan, karena banyak cara kita bisa mendapatkan akses pendanaan. Mulai kalau ada dana pribadi, syukur-syukur bisa dipakai. Tentunya ada gara luasan menggunakannya, tapi resikonya kalau ada kerugian ditanggung seorang diri. Lalu kompetisi bisnis sekarang banyak sekali, apalagi itu ada di kampus, itu banyak sekali pembiayaan-pembiayaan kompetisi. Tantangannya dia kompetitif karena biasanya pendaftarnya banyak, tapi kalau dianya itu dana tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Jadi sebabnya bukan pinjaman. Ada juga crowdlending ya, semacam dana yang diberikan masyarakat lewat platform-platform yang sekarang sudah mulai hadir. Ada juga crowdfunding seperti kitabisa.com, dan lain sebagainya. Ada juga incubator ya, seperti yang kami kembangkan, kami punya namanya impact incubator untuk membantu anak-anak muda membangun usaha sosial mereka. termasuk ada yang bisa masuk ke angel investor atau venture capitalist ya. Jadi orang yang investasi, angel investor, venture capitalist itu perusahaan-perusahaan yang memang fokus di investasi. Nah sekarang gimana bisa memulai? Jadi pertama, use what you have, do what you can, start where you are. Jadi jangan terlalu banyak teori. Saya kasih di selama dulu bahwa there is no room for mediocre, push to the limit. Jadi yang paling penting itu gimana dari bisa memulai inovasi apapun atau ide yang ada di miliki. Ada satu penelitian di McMaster University. Mereka mereview 2.852 penelitian. Tapi hasilnya hanya 5 yang diterapkan. Bahkan Gus Duru pernah mengatakan ya, kalau orang Eropa kebelahan pakai roket, kita orang Indonesia kebelahan pakai itu bukan hasil penelitian. Karena banyak penelitian-penelitian kita yang tidak diimplementasi atau tidak berorientasi untuk mengimplementasikan. Jadi problem is primary engine of innovation. Masalah itu ada sumber awal lahirnya inovasi. But problem is not enough. Because innovation is part of a moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Jadi ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Jadi betapa banyak orang punya ide jemerlang, tidak terrealisasi, lalu menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka. Jadi ide-ide jemerlang itu butuh eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana. Dan berikutnya yang penting adalah, no company ever created innovation, people innovate not company. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team support. Innovation is not single breakthrough. Jadi inovasi itu bukanlah toposan seorang diri. Kamu bisa punya ide seorang diri ya. Kamu bisa punya temuan seorang diri, tapi kamu tidak akan bisa berinovasi seorang diri. Dan bagaimana kita bisa melahirkan ide-ide? Ada banyak. Yang pertama, need seeker ya. Ada tiga tipe. Need seeker lihat kebutuhan masyarakat apa. Terus kedua, market reader, lihat trend pasar seperti apa. Dan yang ketiga, teknologi driver. Kemampuan team engineer untuk mewujudkan. Sekarang saya mau kasih quiz ya, berhadiah buat alirik semua. Jadi coba dijawab pertanyaan ini. Why Startup Fail? Kenapa banyak rintisan ya? Atau inisiatif yang gagal, yang dikembangkan oleh masyarakat ya? Sebutkan tiga alasan penyebab gagalnya inisiatif-inisiatif yang dikembangkan. Bisa dijawab di kolom komentar ya. Silahkan. Kita mulai dari Scar. Saya beri waktu 45 ketik. Moderatornya bisa di kolom komentar kan ya? Bisa dokter. Bisa. Oke. Oke. yang jawabannya benar nanti dapat hadiah spesial dari saya dan tim. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah 42 persen itu karena no market need, 29 persen karena rent out of cash, dan 23 persen karena not the right teamnya. Jadi banyak orang itu mengembangkan sesuatu yang orang lain tidak butuhkan, harapkan, dan inginkan. Sehingga dia berpikir inovasinya, ide ini bakal dibutuhkan orang, disukai orang, menyelesaikan masalah. Setelah dia kembangkan, ternyata inovasi itu tidak dibutuhkan oleh orang lain. Jadi itu hal yang pertama yang penting buat berinovasi. Need, demand, want, paying. Jadi apa keluhannya masyarakat, apa masalahnya mereka. Nah sekarang gimana kita bisa mulai berinovasi pelajari soal install. Jadi ketika kalian memulai sesuatu, itu pasti kita memulai dengan ide yang, dengan ide yang, atau sumber daya yang terbatas di awal untuk mewujudkan ide kita. Nah kita harus berpikir bukan untuk bertanya apakah speknya saya kembangkan, tapi apakah ide ini layak saya kembangkan, sehingga kita harus coba buat MVP dulu, minimum viable product, terus kita tes ke masyarakat, setelah itu kita dapat masukkan feedback, kita perbaiki terus inovasi kita. Terus belajar juga soal design thinking. Jadi kalau di kampus, saya akan banyak belajar soal analytical thinking, jadi semacam mengolah, mengolah, ini ya, menganalisis soal masalah, mendalami soal masalah, mengidentifikasi masalah lebih mendalam, begitu. Nah, tapi kalau design thinking ini, dia orientasinya ke product, jadi memahami masalah dalam konteks untuk menghasilkan solusi atau produk. Jadi design itu bukan hanya soal seni, visual, atau tampilan, tetapi itu sebuah cara kita untuk menghasilkan sesuatu. Jadi design thinking ini, pertama kita berempati ke orang atau yang mau kita bantu, terus definisikan masalah utama mereka, lihat masalahnya apa, problem utamanya apa, lalu tampung ide-ide yang ada, lalu prototype-nya, lalu tes ke masyarakat, setelah itu baru kita dapat feedback. Lalu yang enggak kalah penting, kan pelajari canvas business model. Jadi lihat siapa yang mau kita bantu ya, customer segmentnya. Ini bisa dipakai di entrepreneur, socio-preneur, ataupun inisiatif sosial yang lain. Jadi masyarakatnya siapa dulu, customer-nya apakah laki-perempuan, tinggal di mana, usianya berapa, lalu lihat value propositionnya, apa produk atau value atau jasa yang mau kita berikan, yang tidak bisa kompetitor kita berikan, lalu bagaimana itu terhubung ke masyarakat, lalu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka. Terus aktivitas apa yang perlu kita lakukan untuk menghasilkan produk, lalu sumber dayanya apa saja, dan key partner ya, apa sesuatu yang kita butuhkan, tetapi tidak bisa kita siapkan. Itu sedikit gambaran dari konsep sosio-preneur. Nanti ada banyak hal, tapi menurut saya beberapa poin yang esensial terakhir ya. Saya mau bicara dari hati ke hati, keadaan dari semua. Jadi kalian itu, bagi saya, ibarat generasi murid itu, ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja, tanpa karya yang mempesona. Oleh karena itu, saya mau sampaikan akhir kata, for help in silence, and let your impact be your noise. Jadi bekerjalah dalam sunyi, dan biarkan kesuksesan menjadi besi ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Gamal atas penyampaian materinya. Kami persilahkan, untuk tiga orang penanya hari ini, silahkan, yang mau bertanya bisa, di-unmut dulu sama pemperkenalkan diri. Eh, mau tanya? Saya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan diri dulu. Kemudian, nama saya Anna Malika Tunadiroh, dari Ibnu Kaldun 12. Dokter, saya kan ingin mencoba memulai lalu. Dari manakah saya memulai itu? Apakah dari diri sendiri? Atau kita harus cari ide dulu? Apalagi gimana, dokter? Terima kasih. Bisa langsung dijawab langsung, atau mau dikumpulin dulu, dokter, ketanyaannya. Oke, ini langsung saya jawab ya. Maaf, tadi dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Anna Malika Tun, dokter. Mbak Anna. Pernanyaannya bagus ya, Mbak Anna. Jadi, let's make it simple. Anna, jadi kamu setelah diskusi ini ya, cara nanti selesai, kamu mulai meet time dulu. Sebenarnya, apa yang kamu suka ya? Jadi, lihat define calling dulu. Itu yang penting pertama. Jadi, kamu coba lihat diri kamu. Apa sih kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Tidak masalah kok. fokus on your strength, on your weakness. Jadi, sering kalau di sekolah itu, ibaratnya orang dapat nilai matematika enam ya. Matematika sembilan misalkan. Terus biologi dapat tujuh, fisika, tujuh, lalu mungkin kimia enam. Sering orang adanya fokus ke memperbaiki supaya enam ini jadi lebih baik. Tapi, dia nggak sadar bahwa dia punya kelebihan matematikanya sembilan. Jadi, pertama saya ingin sampaikan kamu harus fokus ke kamu kenal diri kamu dulu. Itu, saya berarti kayak passion tuh kayak rahmat yang Tuhan kasih. Jadi, apa sih passion? Pernah nggak sih kamu ngejengsi sesuatu ini? Gue banget rasanya. Adalahan kita rasa di puncak, kita nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. Jadi, anything that gets your mind flying. And your soul bone is your passion. Jadi, jangan pernah korbankan passionmu karena receh dan rupiah. Jadi, bagi saya, bahkan passion tuh kayak rahmat yang Tuhan kasih ke kita. Ada kamu yang kasih rahmat jadi seorang penulis mungkin. Ada yang kasih rahmat jadi seorang akademisi. Ada yang kasih rahmat mungkin jadi seorang politisi. Atau apapun itu. Tapi yang penting pertama itu, kamu clear dulu dengan diri kamu dan itu bisa kamu capai dengan kamu mencoba banyak hal. Kamu nggak akan bisa yakin sebelum kamu mencoba berbagai hal yang berbeda. Contoh saya mencoba menulis 11 dari 5 buku saya keluarkan. Lalu saya suka sharing. Saya dulu mencoba, lalu jadi mulai moderator dulu. Lalu mulai jadi pembicara di fakultas saya. Lalu, lalu bisa sekarang lebih dari 15 negara memberikan kesempatan. Termasuk saya coba bagaimana di dunia penelitian. Lalu bagaimana ketika apakah saya perlu lanjut usahanya orang tua? Saya coba ngerjain sebentar kalau ternyata ini bukan dunia saya. Jadi saya merasa dunia saya di bidang kesehatan. Itu yang pertama. Terus setelah clear dengan itu, kamu mulai untuk plan ya. Apa yang mau kamu reach ya. Jadi setelah kamu tahu misalkan kamu suka di bidang let's say product, development misalkan, atau kamu suka di bidang marketing misalkan, atau mungkin kamu suka di bidang analis ya. Terus kan ada banyak masalah tuh. Nah, kamu pilih dulu. Apakah kamu mau di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Setelah itu, kamu kan melihat masalah apa yang membuat kamu gelisah, lalu google-nya dia dulu. Kamu baca banyak hal tentang itu. Jadi kamu baca banyak tulisan, survei ya, banyak buku tentang itu, yang relate tapi ya. Tapi mudah di internet, kamu bisa temukan informasi-informasi yang membantu kamu. Apakah ide kamu itu relevan nggak? Jadi setelah kamu ada masalah, kamu punya ide. Jadi ini terus kamu coba pelajari lebih dalam bagian itu. Terus mungkin telepon bahkan kelas, guru, dosen, teman yang di bidang itu. Mungkin kerabat, minta pandangan dari dia. Selesai itu, kamu mulai buat tim. Itu penting. Karena akhirnya itu lemah anak sebagai manusia ya. Kita sangat terbatas sekali. Semakin kamu dewasa dan tua, kamu akan semakin sadar bahwa kita punya banyak kekurangan. jadi ibaratnya orang itu ada yang ahli di bidang produk, ada yang ahli di bidang marketing, ada yang ahli di bidang finance. Nah, kita mungkin ahli di bidang produk, kita butuh orang lain untuk bantu kita di bidang finance. Dan itu penelitian. Startup yang dibuat bersama-sama, misalkan dia punya resiko berhasil lebih besar dibandingkan yang dibuat seorang diri. Jadi kamu buat tim. Tim ini clear ya, apakah for profit atau not for profit, ataukah hybrid, ataukah community based. Jadi harus clear itu di awal. Apakah dia ini perusahaan atau yayasan. Setelah itu, setelah buat tim, baru kamu tadi coba terapkan yang namanya Lean Startup, Design Thinking. Jadi kamu buatkan fast business modelnya dulu, terus kamu tes ya dengan tadi pendekatan Lean Startup. Jadi kamu coba buat prototepnya. Prototep itu kayak minimum. Jadi fase awal, misalnya sederhana aja, kamu punya ide membuat alat untuk mengukur kualitas udara. atau kamu punya ide untuk mengembangkan aplikasi digital misal. Untuk membantu edukasi COVID. Jadi setelah kamu punya, kamu buat minimum viable-nya, terus kamu tes ke masyarakat, ke teman, ke orang yang pakai. Terima feedback dari mereka, terus continue development. Setelah level itu selesai, kamu sudah verifikasi disitu bahwa ide kamu itu bagus nih. Ternyata orang suka, ternyata orang mau download, orang mau pakai, ternyata orang mau beli gitu. Orang mau keluar uang untuk ini. Barulah next step kamu bicara soal funding. Kamu dapat pendanaan. Dan banyak sekali aja. Jadi walaupun survei 23 persen, tapi sebetulnya di era sekalian, kalian sangat diuntungkan. Banyak. Dan kami di Indonesia, kita dapat banyak sekali. Lebih, bahkan lebih dari 20 ya, pendanaan di luar negeri untuk mensupport berbagai inovasi yang kami kembangkan, termasuk di dalam negeri juga. Jadi itu menjadi salah satu opsi yang bisa. Setelah kamu punya pendanaan, kamu growth hacking. Kamu fokus tumbuh lebih cepat. Tapi pesan saya, tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Jadi karena kesabaran dan nafas yang menentukan amat tidak sebuah kebaikan bertahan. Dan yang penting itu action ya. Jadi harus betul-betul punya mentalitas. Tumbuhkan rasa bersalah, diskusi tanpa aksi, gajian tanpa terapal. Jadi mentalitasnya itu harus satu, punya kesejahteraan masalah. Lalu kedua, kita betul-betul punya kemauan besar untuk berkontribusi atau mengeksekusi ya ide-ide yang kita miliki. Mau tahu enggak cara instannya buat sukses? Mau atau mau banget? Mau banget. Mau tahu banget. Mau tahu banget. Tidak ada ya saya ingat. Tidak ada cara instan buat sukses. There is no leap for success ya. Kamu harus naik tangga. Jadi enggak ada leap buat sukses, kamu harus naik tangga. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Karena misalnya orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Jadi jangan kikir pekerja keras. Saya sering saksikan. Orang hebat, pintar, yang gagal. Saya temukan banyak di antara mereka kikir pekerja kelas. Dan itu mungkin semoga bisa memberikan gambaran ya. anak. Jadi dia segera memulai dan eksekusi. Dan terakhir, jangan kamu takut gagal dan jangan kamu takut dihina, dicari, dikritik dengan orang. Itu mentalitas. Jadi manusia level dua. Success is going from failure to failure without loss of spirit. Dan kalau kamu enggak mau berkorban buat apa yang kamu inginkan, maka apa yang kamu inginkan ini akan menjadi sesuatu yang kamu korbankan. Jadi harus mau merasakan soroh. Dan satu lagi terakhir, saya punya satu karakter yang saya tanamkan dalam diri saya. Kalau saya mau tumbuh, saya harus siap tidak nyaman. Kalau saya mau nyaman, maka saya tidak akan tumbuh. Dengan demikian, kita stay pulih, stay hungry, dan akhirnya bisa terus lebih baik lalu mengambil peran aktif untuk menyelesaikan masalah. Bagi kalian anak muda kan, mata, ibarat matahari pukul 12 yang paling terang, paling panas, paling ngembara. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang membesor. Terima kasih anak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dokter. Silahkan yang mau bertanya. Saya, kak. Saya, kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ulung Muttin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 65 Ibn Urus. Saya mau bertanya, dok, jika saya sudah memulai, sudah berani memulai. Terus, saya menemukan masalah. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Terima kasih. Maaf. Ini Mas Muhammad bisa diulangi lagi pertanyaan. terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Kan saya sudah berani untuk memulai, untuk memulai passion saya, untuk memulai membuka startup. Jika saya itu menemukan masalah, misalnya masalah di masalah pendanaan, pendanaan saya tiba-tiba kurang. Itu cara menyelesaikannya gimana? Terima kasih, dok. terima kasih, Mas, pertanyaannya. Pertama, problem ya. Kamu kan sudah menemukan masalah. Betul banget. Jadi, problem, lihatlah bahwa masalah itu peluang. Masalah adalah peluang yang belum ditemukan. Masalah adalah peluang yang belum diidentifikasi. masalah adalah peluang untuk memberhasilkan dan memberikan manfaat. Jadi, itu mindset kita pertama. Sehingga ketika melihat masalah, orang sering mungkin mengkritik itu. Tapi, kita selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin pada saatnya saya memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang saya pimpin. Termasuk bisa menyelesaikan masalah orang-orang seperti itu di luar sana. Jadi, itu yang good point. Jadi, kamu mulai dengan kegelisahan ya. Nah, sekarang kan tadi banyak tantangan tuh. Kalau kita lihat di survei. Kenapa banyak atau tantangan apa yang dihadapi wira usaha sosial. Tentunya banyak masalah. Misalnya, kamu tadi sebut finansial. Mungkin tadi saya di gambaran begitu. Jadi, ya memang kamu harus satu punya mentor yang baik. Jadi, punya guru, punya orang yang mendampingi kamu. Saya kasih contoh seperti seperti buka botol minuman. Jadi, kalau kamu nggak tahu caranya, kamu pinjak, tekan banting kan. Padahal tinggal kamu buka tutup botolnya. Jadi, kalau kamu melakukan yang saya lakukan, kamu akan mendapatkan yang saya lakukan. Kalau kamu selalu melakukan yang telah lakukan, kamu akan mendapatkan yang telah lakukan. jadi, kita itu perlu orang-orang yang pernah mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Lalu diajarkan bagaimana kita bisa mencapai posisi dia. Itu penting. Saya contoh ketika saya duduk di kampus. Mungkin saya kasih sedikit gambaran juga buat ada di dalam hal ini. saya mau izin tampilkan satu slide. Jadi, itu yang pertama soal mentor. Kamu perlu punya mentor yang melatih kamu. Terus, kedua yang penting juga soal kapasitas pribadi. Jadi, di kampus ini sebetulnya tempat yang bagus buat kamu mengembangkan kapasitas sama kemampuannya. Jadi, begini maksud saya. Contoh ya, ketika di level sekarang misalkan saya memimpin di perusahaan, saya mengagami berbagai tantangan. Nah, kapasitas kita, kemampuan kita ini menjadi diuji. Jadi, kemampuan kita menyelesaikan masalah dalam berbagai situasi. Kemampuan kita menyelesaikan atau mengambil keputusan yang tepat. Nah, di situ itu jadi saya mau sampaikan begini. Tidak penting apa yang ada di belakang kita. Tidak penting apa yang ada di depan kita. Tapi yang paling penting adalah kapasitas. Dan kompetensi dari kita untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun dalam kehidupan ini. Jadi, kamu perlu punya mindset untuk selalu growth. Selalu tumbuh. Selalu belajar. Luaskan hektare wawasan. Tingkatkan pemikiran lebih kritis. Lebih tajam. Lalu, pelajari kemampuan people, manajemen, dan sebagainya. Itu banyak pilihan di kampus ya. Ada banyak pilihan. Saya dulu ngalami kupu-kupu, kuliah pulang-kuliah pulang. Ngalami juga kayak panitia, sekarang ini kura-kura, kuliah rapat, kuliah rapat. Jadi, saya semester 1 SO, study oriented. Semester 2, 3, 4, saya mulai aktif di organisasi, jadi ketua organisasi. Terus, tahun ke-3, saya suka karya tulis. Terus, saya solid banget. Jadi, sangat ketagihan membuat penelitian, karya tulis. Jadi, ibaratnya, waktu itu sampai saya bersyukur bisa mengunjungi berbagai universitas dan anda dikasih penghargaan lulus tanpa proskripsi ya, karena banyak penghargaan ilmiah yang saya raih ketika di kampus. Sampai publikasi ilmiah internasional juga ketika itu. Nah, tapi akhirnya saya mulai buat. Jadi, saya sampaikan begini. Di kampus itu, tempat yang baik buat kamu meningkatkan kapasitas. Yang itu akan kamu butuhkan untuk menghadapi momentum ataupun menangkap peluang apapun yang dihadapkan di kemudian hari. Jadi, selain punya mentor yang tepat, kedua, harus grow terus ya. Jadi, jangan pernah puas, stay fully, stay hungry. Sehingga kita terus mengasah kemampuan. Contoh, kalau ditanya ya, apa sih skill yang sekarang itu penting? Coba kamu bisa buka di core kompetensi 2020 ya. Itu nomor satu, complex problem solving. Nomor dua, salah satunya ada creativity, lalu people management. Itu menjadi skill-skill ya, kolaborasi ya. Itu skill-skill yang sekarang itu diputuhkan. Skill-skill yang membuat kamu tumbuh. Jadi, selain kecerdasan interdisciplinar kamu, misalnya kamu pulihah hukum, selain kelimaan kamu dihukum, kamu perlu belajar masalah people management, melatih complex problem solving, lalu. Jadi, sehingga dengan demikian, kamu bisa punya kapasitas yang mumpuni untuk mengelola hal yang lebih besar atau untuk merealisasikan itu. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, harus punya resiliensi, ketahanan. Jadi, begini. Apapun yang kamu pilih nanti. Hidup ini pasti naik, turun, naik, turun. Gak ada orang yang naik terus. Nah, resiliensi itu pasti ketahanan. Jadi, kamu harus punya ketahanan yang kuat. Jadi, menjadi sosioprener ataupun wira usaha, itu menjadi makhluk yang tangguh. Dia berdiri di depan untuk menghadapi semua badai yang menerpa inovasi yang dikembangkan. dan dia harus berjuang menanggung semua beban untuk memastikan semua inovasinya terus berjalan. Sehingga disitu penting kamu punya ketahanan yang kuat baik ketahanan mental, ketahanan sosial, ketahanan spiritual, ketahanan finansial, ketahanan fisik. Itu poin ketiga. Dan yang keempat, yang penting menurut saya adalah masuk ke ekosistem yang tepat. Jadi, contoh tadi kamu tanya soal pendanaan. Itu sekarang banyak sekali inkubasi, ekslerasi pendanaan di kampus yang bisa kamu akses. Contoh karya saya yang dapat penghargaan dari berbagai negara itu dimulai ketika di kampus. kamu mungkin nanti akan tahu namanya PKN. Program Kreativitas Mahasiswa. Itu adalah PKN yang saya mulai enggak sampai primnas. Saya kalah ketika itu. Tapi, Tuhan tunjukkan kuasanya. Dan mungkin pesan terakhir saya, ini pengalaman pribadi ya. Jadi, poin kelima, orang sering tanya sama saya, Gamal, kamu kok bisa diapresiasi di banyak negara? Kok bisa disupport oleh banyak tokoh dunia? Satu ikhah yang saya bagikan ya, kalau kita sempurnakan niat, Tuhan akan sempurnakan pertolongannya ya. Dan kalau akhirnya yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Jadi, jangan bikin bekerja keras, benar, tapi jangan membenarkan ikhtiar. Tetaplah menjadi berjalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Tuhan, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya setengah berjalan bersama Tuhan. Allahu latih kundi, ibadih. Jadi, dalam bisnis inisiatif itu bukan hanya soal untung rugi, kan? Di sana ada berkah, musibah, pahala dosa, surga, dan neraka. Jadi, lihatlah inisiatif kamu itu sebagai kesempatan buat kamu meraih lebih banyak amal, memastikan amal-amal kamu melampaui usia kamu. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Dr. Kemal atas penyampaian materinya. Terima kasih banyak Dr. Gamal. Sebenarnya kita masih sangat ingin diskusi berlama-lama, namun waktu kita terbatas dan kita harus mengakhiri sesi ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Dr. Gamal yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga kepada Saudara Salasabil yang telah memandu sesi tersebut. Oke, sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami akan mengumumkan Sultan Agung Muda yang mendapatkan hadiah. Dan yang mendapatkan hadiah adalah Saudara 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 Novan Rizki Wicak Sono dari kelompok 80. Saudara Novan, selamat kami ucapkan nanti bagi Sultan Agung Muda yang mendapatkan hadiah hari kedua ini akan dihubungi oleh waljamnya. Baik, terima kasih. kami juga mengingatkan untuk tugas hari ini dikumpulkan besok saat pengkondisian serta informasi selanjutnya akan disampaikan oleh waljam masing-masing. Baik, untuk memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 membawa acara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kami ucapkan terima kasih. Akhir kata Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah